Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja-puji hanya milik Allah sempurna. Alhamdulillah, apapun pujian yang datang kepada kita, pastilah yang dipuji adalah karunia Allah. Setiap kali kita dipuji, harus dikembalikan kepada Allah. Kita dipuji karena Allah yang maha tahu siapa diri kita masih menutup-nutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Semoga pertemuan ini membuat kita semakin haqqul yakin kepada Allah, sehingga tidak terkecoh oleh pujian makhluk dan sangat sibuk hanya dengan pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Ya Allah, Allahumma ja'alna hajjan mabrura, Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'iyan mashkur, wa dan ban magfur, wa amalan salihan makbul. Duhai Allah, undang jamaah ini kebaikullahmu. Jadikan haji-hajjah yang mabrur-mabrura. Jadikan seluruh jamaah ini engkau sempurnakan keislamannya. Istiqomahkan kami dalam yakin padamu, Ya Allah. Istiqomahkan dalam patuh padamu. Dan istiqomahkan kami dalam menjauhi maksiat. Itu oleh-oleh dari hajinya. Mudah-mudahan semua diundang. Apa kabar? Pemirsa yang budiman, terima kasih. Mana yang penting? Kemampuan menerima nasihat atau kemampuan memberi nasihat. Mana yang penting? Dua-duanya. Salah satu ciri keberuntungan seseorang, kita lihat di dalam surat Al-Asr. A'udhu bin lahim minis syaitanirajimi bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusri. Illalladina amanu wa'amilu sholihat. Watawasobil haq. Watawasawb-shol. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Kecuali satu yang beriman. Sehebat apapun, kalau dia tidak percaya kepada Allah, sehebat apapun menurut manusia, kalau dia mendustakan Allah, kalau dia menyekutukan Allah, tidak beruntung. Makanya jangan kagum kepada yang diberi dunia, tapi tidak diberi iman. Karena keberuntungan itu awalnya adalah keyakinan kepada Allah. Yang kedua, wa'amilu sholihat. Orang yang beramal sholih. Kalau kata Imam Ibn Qayyim, iman itu paham kebenaran. Yang kedua, wa'amilu sholihat. Mengamalkan kebenaran. Dan yang ketiga, tawasobil haq. Adalah menyampaikan, mendakwahkan kebenaran. Baru beruntung. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah, kebaikan baginya, Allah memahamkan agama. Jadi kalau dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, itu bukan sesuatu tanda Allah memberikan kebaikan. Tapi kalau diberikan paham kebenaran, paham agama, itu ciri-ciri. Karena dunia yang diberikan, kalau tidak dengan ilmu, bisa jadi fitnah. Dengan pemahaman kebenaran. Jelas, akhwat. Maukah punya calon suami yang rupawan? Khusus buat yang belum punya ini. Mau, ibu, jangan jawab, bu. Yang ada dikemanain. Maukah punya calon suami yang rupawan? Jangan malu-malu, mau tidak? Sudah rupawan, pintar? Mau? Sudah rupawan, pintar, rejekinya banyak? Lebih keras dia. Rupawan, pintar, rejeki banyak, tapi akhlaknya bejat. Ya, ikhwan sudah dengar, jadi ada harapan lah bagi kita ya. Yang tidak rupawan, yang tidak pintar, dan tidak kaya, penting punya akhlak. coba, ikhwan, maukah punya istri yang rupawan? Sudah rupawan, pintar? Yang jelas, mau? Sudah rupawan, pintar, kemudian rejekinya banyak? Tapi akhlaknya mulia. Yang paling keras ternyata sudah berkaitan dengan akhlak. Apalah artinya? Cantik, pinter, banyak duit, pulang di smackdown. Nah, orang bisa berakhlak mulia itu kalau yakin ke Allah. Ada orang berbuat baik, ada orang, maaf, tidak setiap kebaikan itu akan membahagiakan, tidak setiap kebaikan akan memuliakan, tidak setiap kebaikan menyelamatkan, kecuali dengan tauhin, dengan keimanan. Karena ada orang berbuat baik supaya dianggap baik, ada orang berbuat baik supaya orang tidak menganggap jelek, ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke dia, ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Nah, semua ini bukan karena Allah. Makanya, tidak membahagiakan orang berbuat baik kecuali karena yakin Allah lah yang menilainya. Tes, bu, Ibu, Ibu masak dari jam 5 pagi untuk suami, nasi sudah disiapkan, lauk-pauk disiapkan, meja dihias, minum disiapkan dengan sangat bagus. Pak, sarapan dulu, kata Bapak, tidak ada waktu, nanti lagi ajalah, maafin ya, bagaimana perasaannya? senang atau sedih? bahagia atau kecewa? jadi cinta, jadi jengkel? nah itu tadi ciri-ciri, tidak ikhlas. Kurang iman ya, tetebu. Kalau yakin ke Allah, niat sudah dilihat oleh Allah. Allah menyaksikan ibu masak, Allah tahu ibu capek, karena rejekinya bukan rejeki suami, pasti enggak dimakan. Ibu dapat banyak, niat jadi pahala, ihtiar jadi pahala, enggak dimakan jadi pahala sabar, ibu makan sendiri, pahalanya juga ada. Makanya maaf, hadirin tanpa iman yang kokoh, tidak ada bahagianya hidup ini. Termasuk pilpres. Nanti kita bahas ya. Ingetin saya ya, di ujung pertemuan ini, penting sekali tentang pilpres ini. Sekarang, membahas, yang tadi kita berikan judul, indahnya, saling menasehati. Wa'amilu solihat, mengamalkan kebenaran, dan yang kita bahas sekarang, tawas sobil haq. Mana yang harus kita miliki pertama, keterampilan memberi nasihat, keterampilan menerima nasihat. Jawab, hadirin. Yang lebih penting, awalnya yang mana? Menerima. Kalau bapak ibu disini tidak terampil menerima, bisa menyampaikan tidak kepada yang lain? Tidak bisa. jadi keahlian orang yang beruntung itu adalah keahlian menerima nasihat. Tidak mungkin kita bisa memberi nasihat dengan baik, kalau kita tidak suka menerima nasihat. apa yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan. Sabar anak-anak, sabar kalian ini. Nah, ibu belum belajar ilmu sabar. Makanya ngomong sabarnya juga sambil melotot. inna loha ma'asobirin tahu. Coba itu. Sebab kalau ibu belajar ilmu nasihat, ilmu sabar, pasti beda cara menyampaikannya. Satu, bahwa kita ini sangat memerlukan nasihat. Karena kita ini, gudangnya kekurangan, gudangnya kesalahan. Benar? Kita sangat memerlukan nasihat. Jadi, kerinduan di hati itu sebetulnya bukan kerinduan memberi nasihat. Tapi kerinduan untuk mendapatkan masukan. Agar kita tidak celaka. Karena yang mengancam hidup kita itu bukan keburukan orang lain. Yang mengancam diri kita adalah zolam tu, nafsi, keburukan, kezoliman diri kita sendiri. Ingat contoh yang lalu, saya duduk di sini. Di sini ada ular tidak kelihatan. Di sini ada kue yang enak, yang saya sukai. informasi mana yang terpenting. Tentang ular, tentang kue. Jawab, kenapa ular? Karena membahayakan. Siapa yang membahayakan hidup kita? Dosa orang lain, dosa diri sendiri. Ibu, ibu, siapa yang membahayakan hidup ibu? Kesalahan dan kekurangan suami, atau kesalahan diri sendiri? Jawab, kenapa atau pakai mikirin suami terus? Suami banyak ngomongsi bawel. Lebih bahaya bawelnya ibu daripada bawel suami. Jelas? Pak, supaya adil, siapa yang membahayakan kita? dosa istri, kesalahan istri, atau kesalahan diri sendiri? Jawab, salah, kesalahan dua-duanya. Karena kita lelaki, lelaki itu kepala keluarga, pemimpin. Kalau istri melakukan kesalahan, gara-gara suaminya tidak bisa jadi contoh, gara-gara suaminya tidak bisa mendidik, tidak bisa membina, tanggung, itu dosanya. Ngerti? Berat jadi lelaki, Pak. Itu kalau satu istrinya. Ini serius, hadirin. Kalau lebih dari satu, lama. Ini dihisap, itu dihisap. Apalagi yang lebih dari dua, hisap, hisap empat maksimal. Makanya, satu sajalah, kalau memang, tidak bisa mempertanggungjawabkan di akhirat. Ya, bukan masalah nikahnya saja, tapi, perhitungannya nanti ada. Kenapa jadi pada sedih begini? Tapi kalau sanggup, sudah tergantung ada takdirnya atau tidak. Ya, lanjutkan. Mana yang kita perlukan? Pujian, atau, koreksi? Sebetulnya, kita harus berguru sama emak-emak ini. Ibu-ibu ini, paling sering evaluasi diri. Dasyat. Bangun tidur, langsung lihat kaca. Evaluasi diri. Kamar mandi, ngaca. Seluar dari kamar mandi, sebelum keluar dari kamar, ngaca. Keluar dari rumah, jendela. Aku. Sebelum masuk mobil, kaca mobil. Padahal ada orang di dalamnya. Di dalam mobil, kaca spion. Tidak ada spion, buka itu tasnya, pasti ada di sana. Apa sih ibu yang ibu cari? Kan wajahnya itu-itu juga. Ibu ini, cari nasihat. Jangan-jangan lipstik ke hidung. Jangan-jangan ada upil. Dan kalau didapati kekurangan, tidak ada sikap emosi. Beres. Malah kacanya diusap-usap, dibersihin. Sayangnya, baru berani bercermin topeng, belum bercermin isi. Harusnya ibu-ibu, kalau ngaca itu, apa lo? Kamu itu jadi ahli sorga, atau ahli neraka. Lihat cermin itu gitu. Kebek. Lihat bibin. Mulut kamu ngomong baik, ngomong ngaco. Berapa banyak orang ketipu sama kamu. Gitu, bu. Sambil pakai lipstik, gimana di akhirat. Itu bercermin yang baik. Lamaan mana, bu? Lamaan ngaca, atau sholat? Khusuan mana? Khusuan sholat. Jujur, bu. Ini pengajian harus jujur loh. Khusuan sholat, atau khusuan ngaca? Khusuan mana? Dandan atau sholat? Jujur? Nah, gitu. Kenapa orang lebih khusuan dandan daripada sholat? Karena lebih sibuk ingin dinilai bagus oleh orang daripada ingin dinilai bagus oleh Allah. Udahlah, jangan sentih, capek. Yang enaknya, just the way you are. Tahu artinya apa? Hah? Dilarang merokok. Benar, ya. Lanjut. Jadi satu, nasihat adalah sesuatu yang kita perlukan. Lebih perlu daripada hanya sekedar makan, minum. Karena ini keselamatan dunia akhirat. Dua, kita harus tahu bahwa tiap hari itu kita sudah meminta ke Allah diberi petunjuk lewat doa. Surat fatihah itu permohonan loh. Amin. Ya Allah. Kita minta diberi petunjuk 17 kali dalam surat fatihah di dalam doa di antara duduk wahdini itu pun minta petunjuk. Jadi jangan lupakan itu. Kalau nanti datang orang yang mengoreksi datang orang yang memperbaiki datang nasihat lah kita yang minta masa kita sudah perlu minta giliran dikasih marah. dan kalau Allah mengabulkan nasihat bisa lewat siapa saja. Bisa lewat ustaz, guru, ulama, orang tua, bisa lewat suami, bisa lewat istri, anak, khadimat, supir, teman, bahkan nasihat bisa lewat binatang atau juga lewat orang-orang yang sebel kepada kita. Sepanjang itu kebaikan ingat sepanjang itu telur walaupun keluar dari pantat ayam terima. Asal telur. Ya. Jangan memperhitungkan si itu. Ya. Yang penting telur. Maksudnya jangan memperhitungkan pantatnya penting telurnya. Ya kan? Halo? Teruskan? Siap. Kita perlu, kita minta kalau datang terima. Makanya kalau ada yang mengoreksi itu mata ke makhluk hati ke Allah. Oh ini Allah yang menggerakkan. Ada enggak yang kalau sehabis pengajian Alhamdulillah ini jawaban dari pertanyaan saya belum juga nanya kok udah kejawab ada enggak yang begitu? Jangan mengatakan A-A ini Wih A-A ini sakti nih Tahu aja perasaan saya Enggak Enggak Tahu Kok A-A bisa ngejawab si persoalan saya Wuh Boro-boro mikirin persoalan saudara Saya aja banyak persoalan Ini Allah yang mengatur Siapa yang harus dapat ilmu ini pasti takdirnya denger Didatangkan kesana ada yang lewat TV ada yang lewat Facebook internet Allah yang mengatur Makanya visi ke makhluk hati ke Allah Bapak Bapak ya nak Pak jangan ngeloko dong jelek banget seperti yang gak ada kerjaan sedot tiup sedot tiup apa-apaan sih Pak ini cucu nasihatin orang tua kakek jangan ditempel Allah itu yang menggerakkan orang lain mah ngapalin Quran kakek kok nyedot tiup nyedot tiup Astagfirullah ya Allah atau lewat kucing lihat kucing bangun tidur kan stretching ya lah mau ngapain Allah menggerakkan kucing dilihat oleh kita selain ngingetin kita jarang kita bangun tidur stretching padahal tubuh ini punya hak untuk diolahragakan benar jelas tidak nih kadang lewat suami bu saya itu seneng lihat ibu pengajian seperti makan obat sehari tiga kali namun kalau boleh usahakan perubahan itu banyak selama ini saya lihat yang berubah adalah seragam dan yang meningkat adalah cicilan tolonglah itu rejeki kalau ada suami yang ngomong gitu rejeki suami juga istri solehah itu bukan berarti istri yang diem nurut bukan solehah itu horror justru kadang-kadang istri solehah itu istri yang bawel rewel tapi bawel rewelnya agar suaminya jadi ahli sorga bangun tidur pak jangan doa dong pak salah pak itu doa makan alhamdulillah apalin ini apalin ini tiap pagi bangun tidur itu istri solehah yang gitu jadi jangan ngarep-ngarep istri solehah itu manut tidak justru yang berani mengatakan tidak justru berani mengatakan tidak kalau itu akan menjerumuskan keluarga ke neraka nikmati ya karena koreksi itu ada empat jenis ada yang isinya benar caranya baik oh ini paling top kita ngaji salah tiba-tiba ada yang membantu pak maaf maaf tadi saya dengar bapak baca fatihah ini oh iya saya dapat ilmunya begini pak bapak bisa cek nanti ya saya mohon maaf ya pak tuh koreksinya benar caranya baik ini yang top jarang yang begini yang kedua isinya benar caranya yang kurang enak kurang baik gak ada masalah ini ilmu telur lagi ya kan pak saya dengar ceramah loh pak ciri lelaki islam itu bisa dilihat waktu jumatan kalau dia jumatan islam tuh kalau gak mau jumatan aja diragukan islamnya ciri lelaki beriman pak lihat dari istiqomah sholat subuh berjamaah kalau jumatan islam kalau sholat subuh jamaah itu biasanya pakai iman dan ciri lelaki soleh pak itu sholatnya di rumah terus mama gak mau punya suami soleh ini jangan sembarang pak ini isinya benar ini telur jangan lihat jangan lihat mulut istri seperti telur ya terima siap 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 pokoknya kalau diberi koreksi jangan memberi seribu satu alasan dengerin saja gak ada bahayanya dikritik dikoreksi itu gak akan copot hidung tidak akan terkelupas kulit tidak akan rontok rambut kritik sepedas apapun tidak ada masalah denger jangan dijawab dengan bela diri pak jangan marah marah dong pak lelaki itu harusnya lembut ke suami kata siapa papah pemarah bu papah itu tipe umar bin khotob tau jauh jauh ada orang kalau memberikan alasan itu memperjelas kesalahan sebagian alasan itu hanya memperjelas kesalahan jangan terima siap siap saya perbaiki siap insyaallah gitu hadirin karena sebaik baik jawaban itu adalah memperbaiki diri pede lt perbaiki diri lakukan yang terbaik itu jawaban kalau alasan mah gak diperlukan karena yang terpenting bagi kita itu adalah bukan orang lain mengagumi kita bukan yang terpenting bagi kita adalah kita jadi lebih baik dari waktu ke waktu mau ngapain dipuji orang coba ada upil disini mana yang terpenting dipuji atau dikoreksi memang mau ngoreksinya maaf dan di sebelah sini ya ada upil gak he ngaca dong lo higul lo upil jijai amin amin mungkin ada yang ngomong gitu enak lihatnya enak tahu saya tidak menganjurkan mengoreksi begitu ya tapi kalau ada yang mengomong itu kan yang paling penting kan upilnya kita jadi tahu benar masih ingat gak ada orang disini he itu ular di bawah itu ular bahaya ada pemukul kasti mana yang dipukul ular atau yang ngasih tahu kebanyakan penting lelun bodoh kita ini orang yang ngasih tahu itu Allah yang ngegerak harus disyukur makanya walaupun caranya kurang enak kalau isinya benar terima tetap berterima kasih malah dua tuh udah dapat koreksi dapat pahala sabar ada juga isinya salah caranya baik ah itu malah lebih gampang ya pak maaf ya pak ya tolong kembalikan dompet saya sangka maling kita padahal enggak bukan ini dompet saya oh ya maaf apa-apa gampang itu mah jangan tersinggung ada juga yang caranya jelek isinya salah enggak bahaya itu mah tambah pahala ah gimana dia suka menghina saya lah Nabi Muhammad aja yang mulia dihina ada yang menghina masa kita hina betulan enggak ada yang menghina enggak kira-kira ya kan betul tidak gimana caranya supaya enggak sakit hati mau tahu rahasianya jawab hadirin kalau mau kalau tidak tidak jangan bikin jengkel tidak boleh emosi hadirin saya kan udah nyobain dipuji rame 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 dicaci maki rame 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 udah nih mau tahu rahasianya supaya enggak sakit hati ini rahasianya siapa yang menciptakan kita siapa yang menghidupkan kita jawab Allah siapa yang menjamin rizki kita Allah yang mengangkat derajat Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang menutupi aib siapa yang bisa menghampuni dosa siapa yang bisa mengaruniakan ketenangan siapa yang membagikan pahala siapa yang bisa mengaruniakan husnul khotimah siapa yang punya sorga kalau semua karunia dari Allah ngapain kita capek-capek sakit hati mikirin orang yang ngejelek-jelekin kita siapa dia Tuhan kita bukan mulut dia cool men cool maksudnya tenang Tuhan kita Allah benar halo jelas tidak nih tenang tenang enggak bahaya mulut orang yang bahaya nih mulut sendiri enggak akan berkurang karunia Allah kepada kita gara-gara mulut orang tenang tenang ibu ibu mana yang bahaya bagi ibu mulut tetangga atau mulut sendiri nah itu mikiran tetangga wahai jelas dah pokoknya kalau ada orang yang mengoreksi ini adalah permintaan kita kepada Allah maka syukuri kalau perlu kasih hadiah minimal doa jadi kalau nanti doa ya teman-teman sekalian salah satu doa yang sangat penting sesudah doa kepada orang tua adalah doa kepada orang-orang yang menjadi jalan kita bisa berubah memperbaiki diri jangan lupakan itu orang ngasih mobil berharga tapi ngasih mobil belum tentu menyelamatkan kita nih mungkin jadi ujub dengan mobil itu mungkin jadi ria tapi sudah ngasih dan dia ngasih lagi nikmat kita bisa berubah itu lebih bernilai jelas mungkin orang ngasih perhiasan itu nikmat tapi kalau yang lebih nikmat ya ngasih adalah ngasih jalan kita bisa berubah menjadi lebih baik ngerti tidak nih makanya hati-hati jangan suka pengen dipuji disini upil wah itu wajah cemerlang sekali ini wajah terindah yang saya lihat menjerumuskan benar halo nikmati ya kalau perlu kirim makanan kirim bolu kirim pulsa tapi guru saya enggak mau itu dikirim pulsa padahal beliau yang jadi jalan saya bisa tobat dengan izin Allah jadi jalan bisa lebih menemukan tauhid ini tidak bisa dibandingkan orang yang jadi jalan kita mengenal Allah itu tidak bisa dibandingkan nikmatnya harusnya ini kita ingat dan kita doakan siang dan malam kepada guru-guru kita ini sepakat eh para suami kalau istri rewel tapi rewelnya ini membuat bapak jadi terpelihara dari maksiat ini benar daripada istri pendiam dan membuat bapak bergelimang maksiat ibu ibu sing ingat atuh ya suami yang membimbing ibu jadi ahli sorga walaupun gajinya dikit itu lebih berarti daripada bawa uang banyak hasil korupsi terima pak harus adil jangan suka ngilang-ngilangin jasa istri coba saya tes dulu nih tes ke ibu-ibu dulu ini papan tulis kira-kira ya satu tambah satu sama dengan dua dua tambah dua sama dengan empat empat tambah empat sama dengan delapan lima tambah lima sama dengan sembilan ayo apa yang kepikir cepat cepat ah salah yang mana yang salah lima tambah lima sama dengan sembilan harusnya nah begitulah hadirin ya satu tambah satu sama dengan dua benar gak ada yang nyebut dua tambah dua sama dengan empat benar gak ada yang muji empat tambah empat sama dengan delapan benar gak ada yang kagum giliran salah satu itu yang disebutin ya kan gak apa-apa bu gak apa-apa ngerti mama ngerti enggak ngerti pak makanya ke istri juga gak boleh inilah setitik rusak sebaskom bapak baru tahu pentingnya istri kalau istri meninggal gimana nyiapin makan buat anak gimana ngebangunin anak supaya sholat gimana ngurus baju anak nyetrika gimana nyiapin bekalnya gak tahu kita pak ngantar anak sekolah gimana uang segini bisa cukup untuk makan keluarga gimana anak rewel bisa tenang bagaimana nanti ngajarin ngaji bagaimana ngerjain PR kita nyaris gak tahu bayangin kalau istri gak ada stress kita makanya hidup jangan suka ngilang ngilangin kebaikan orang hanya lihat satu kekurangan mikir semuanya dah kirimin makanan sama yang membantu kita jadi lebih baik maksudnya bukan bentuk makanan saja tapi berbalas budi ya Pak ya Bu setuju dua sekarang ilmu mengoreksi atau menasehati prinsip terpenting dari ilmu menasehati adalah kita harus tahu yang membulak balik hati itu adalah Allah bukan kita jadi memberi nasihat itu adalah amal soleh bukan kita seperti saya ceramah sekarang bukan Abdullah Gimnas Tihar yang bisa merobah tidak bisa saya tidak bisa merobah siapapun wah sesudah dengan ceramah saya jadi tergugah ah bukan saya yang menggugah saya tidak bisa menggugah hati Bapak Ibu gak tahu hatinya juga dimana jangan saya ceramah ini amal soleh aja kalau niatnya benar yang disampaikannya benar caranya benar dan saya berusaha mengamalkan mudah-mudahan aloh ridho perkara ucapan ini masuk ke hati itu adalah pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala jelas tidak ini ini mutlak kalau kita merasa kita yang bisa merobah kita gak akan bisa bagus ngerti tidak ngerti tidak nah itu berarti kita yang merobah dasar blow on bebal nah berarti kita merasa yang merobah saya sudah nasihatin lima kali gak ada robahnya budek itu berarti kita yang merasa merobah kita menasehati itu itu adalah sebagai amal soleh kita jelas pak jadi jadi kalau belum diterima atau malah belum mau nurut itu tidak berarti gagal boleh jadi ditunda oleh Allah boleh jadi Allah ingin membuat kita evaluasi diri ya kan boleh jadi supaya kita lebih tulus makanya jangan sampai kita merasa ya kita yang bisa merobah orang dua ini ilmu hati dulu nih di dalam ilmu mengoreksi jangan merasa di atas kita ini kayak nasihati anak kenapa gak mempan karena anak itu lebih bersih hatinya dibanding orang tuanya bener kah jawab hadirin jangan bikin emosi anak belum balik gak punya dosa kita tebalik ya kan sudah gak kita bu bu ah gak pada jawab banyak mana dosa anak dosa ibu jujur pak banyak mana dosa istri dosa bapak dosa istri anak tuh dosanya lebih sedikit kenapa susah nasihat karena kitanya udah ujub merasa berjasa ini ibu muna ini ibu muna anak anak udah tahu gak usah dijelaskan kenapa karena merasa udah berjasa ibu yang hamil tuh anak anak tahu ibu yang melahirkan udah tahu ibu yang menyusui tahu pertanyaan anak siapa yang nyuruh itu hadirin anak tidak nyuruh mau nasihatnya diterima anak turun harus banyak tobat banyak istighfar karena jangan-jangan nasihat kita tuh karena kita merasa ibu ibu sudah kuliah S3 hampir S4 ada gitu S4 ibu itu sekolah di luar negeri ibu itu dosen anak perlu gak itu enggak anak itu perlu hati ibunya bukan gelar ibunya bukan jabatannya bapak aku di kantor ngurus 10 ribu karyawan buat anak mah gak ada perlunya nyebutin itu yang diperlukan anak itu hati bapaknya nih contoh ini maaf saya sering mencontohkan ini seorang ibu mengatakan begini sini sayang panggil anak yang SD ibu sayang padamu tau gak air mata ini nyaris ngalir setiap kali ibu memohon ke Allah saking ibu ingin kau bahagia ibu ingin kau mulia dunia akhirat ibu mau melakukan apapun demi munah dan ibu lakukan tanpa pamri benar-benar karena Allah bagus 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 enggak bandingkan dengan yang satu ini sini nak peluk si anak hati yang bicara ya Allah anak ini adalah amanah dari ampuni saya engkau tahu saya belum jadi orang tua yang amanah belum jadi contoh yang baik belum bisa mendidik dengan benar belum tulus mengurusnya belum sungguh-sungguh memohon kepadamu ampun ya Allah sambil meluk sambil mengecup keningnya dan berbisik nah maafkan ibu sayang maaf maaf doakan yang banyak ya doakan cuman itu saja yang mana yang ada di hati anak kira-kira jawab yang mana pak yang mana bu lihat sendiri tidak mendengar langsung tidak tapi kita bisa merasakan itulah bahasa hati tidak lihat tidak mendengar langsung kita bisa merasakannya makanya hadirin orang-orang yang tidak pakai hati walaupun ilmunya canggih tidak bisa orang yang tidak pakai hati walaupun dalilnya sohih tidak masuk sudah menjadi sunatullah hati itu disentuh oleh hati kita tidak lihat foto Rasulullah video Rasulullah kita juga tidak melihat tidak mendengar suaranya tidak ada rekamannya tapi hati kita tergerak semua karena setiap ucapan dan perbuatan Rasulullah Rasulullah pakai hati pake hati yang penuh kasih sayang makanya di dalam menasehati orang itu pakai hati tidak kasih sayang ketulusan ketawaduan ustadz yang baca Quran tadi mana jelas kawan-kawan sekalian ayo jangan petantang petenteng jangan merasa punya pangkat gelar jabatan apalagi ada-ada surat Alimron 159 ya Alimron 159 ya kita simak A'udhu Billahi min الشيطان الرجيم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَنْفَطُّوا مِنْ حَوْلِكْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّنْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Maka berkah rahmat dari Allah wahai engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar لَنْفَطُوا مِنْ حَوْلِكْ tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu oleh karena itu maafkanlah mereka فَعْفُعَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ mohonkan ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu فَإِذَا أَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ apabila engkau sudah membulatkan tekad pasrahkan tawakalkan ke Allah sesungguhnya إِنَّ اللَّهَ يُحِبُلْ مُتَوَكِرِينَ sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal ini lemah lembut jangan kasar jangan cacimaki celak-mencelak kutuk-mengutuk karena yang mengubah itu Allah bukan kita jelas bagaimana kita bisa mengubah orang dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah maksudnya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang sedang kita sendiri tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah ada saatnya harus tegas ada saatnya harus bertarung dengan fisik ada saatnya memang harus bertempur tapi semua itu bukan karena nafsu kita bukan karena amarah keperluan pribadi kita jangan menggunakan nama dakwah untuk memuaskan nafsu semuanya harus datang dari kebeningan hati sepakat Tadirin tidak terbayang Rasulullah cacimaki sumpah serapah kalau kita mengikuti apa yang Allah perintahkan diantara hadiahnya kita dijadikan jalan orang lain berubah bukan kita yang bisa mengubah orang makanya kita harus mengubah diri kita sendiri baik hati tutur kata sikap agar disukai Allah dan kita jadi jalan jangan sampai bagusnya cuma ngomong gini aja ini ceramah gampang hadirin tinggal persiapan belajar bicara tapi yang tidak gampang dari ceramah ini adalah hatinya ini bisa ujub gini-ginian oh inilah majlis taklim yang paling lama sudah 19 tahun pada belum tentu diterima betul Alhamdulillah jamaah banyak yang datang padahal yang menggerakkan Allah kenapa kita yang ujung ini bisa naik nih dengan terkenal dengan diondang kesana sini dengan banyaknya jamaah bisa lupa bahwa semua ini adalah ujian bahwa mereka datang jamaah datang bukan karena kesolehan kita karena Allah saja yang mau mendatangkan jangan sampai lupa apa yang Allah tahu saudara kan mau datang syariatnya karena enggak tahu kelakuan A'agim benar 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 tidak kalau saudara tahu dosa-dosa saya aib-aib saya kekurangan saya enggak akan datang yakin tidak Allah yang menutupi dan saya enggak akan membuka ya tinggal minta ampun saja tidak boleh merasa nah Allah melihat sesudah ceramah ini apa kelakuan saya kalau ceramahnya bagus di belakangnya jelek eh Allah tahu kan ada yang bagusnya cuma dimimbar saudara-saudara sekalian di dalam membangun perusahaan profesional kita harus memiliki integritas kata supir integritas apa bos tadi malam sum saya ngantar kata supir supir aja tahu enggak ada wibawa benar eh ngomong-ngomong udah dengar belum cerita tentang singa nikah ceritain jangan yang udah tahu diam awas jangan ngacauin ya jadi gini ini cerita aja di dalam pernikahan singa ya antara singa betina dengan singa pria singa jantan maksudnya nah di dalam ada pernikahan resepsi singa itu binatang-binatang lain selaku tamu tidak boleh dekat jadi minima 10 meteran gitu nah mereka jalan beriringan kelinci kijang kambing semua dan sopan ya barokallahulaka wabarokalaika wajamu abaynakum fikhoir singa hmm tiba-tiba kucing loncat waduh singa tersinggung kucing kurang ajar kamu berani-berani berani mendeketin singa seraja hutan sebentar singa jangan marah saya ada berita penting nih apa boleh saya berbising apa singa langsung pucat apa coba yang dikatakan tausiah dari kucing itu sehingga sehingga singa raja hutan kucat ini keberanian tawas tau kata kucing apa singa jangan sombong ya saya juga dulu singa tapi sudah nikah jadi kucing silahkan pikir ayo ngerti push push berapa banyak lelaki yang di kantor singa di rumah mengeong halo pada mikir enakan ketawanya ya enak ya sebab ngetawain diri sendiri kalau wanita jarang berubah singa hantam lelaki yang suka mengeong halo itu kucing aja bisa menasehati supaya jangan sombong nah begitulah sahabat yang baik jadi kalau mengoreksi tuh niatnya harus lurus harus penuh kasih sayang penuh ketawaduan jangan jangan merasa lebih dari yang dinasehati kita di bawah merunduk ya sayidul kaum khadimuhum gak ada orang yang suka dinasehati dengan kasar dan keras bukti ibu bu jawab kalau ibu melakukan kesalahan maunya dimarah oleh suami atau dinasehati dengan lemah lembut sik jawab atubu yang tegas ya maunya dimarah atau dinasehati dengan lemah lembut maunya dinasehati lemah lembut catat maunya dinasehatinya di depan anak-anak di depan keluarga rame-rame atau secara pribadi sembunyi sembunyi catat ya sudah lemah lembut sembunyi sembunyi gitu kan bu penting ini pak yang ketiga apakah ibu mau diulang-ulang diungkit-ungkit kesalahannya atau sekali saja catat sekali pak jangan suka diungkit-ungkit sekali ngomong empat apakah ibu mau dimaafkan oleh suami jawab 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 mau dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf sebelum minta maaf manis pisan pak ampun sempurna keinginannya pak jadi kalau ibu salah ditegurnya lemah lembut sembunyi sembunyi sekali langsung dimaafkan saat itu juga aduh top banget hadirin ini sempurna kalau ibu ke suami gitu enggak enggak ya begitulah pak kita harus siap menerima kenyataan nah hadirin kalau memberi nasihat di depan orang banyak itu sama dengan mempermalukan orang itu lebih banyak sakit hatinya daripada merasa dinasehati sembunyi sembunyilah ya apa yang kita mau kalau orang mengoreksi kita maka lakukan ke orang lain ya bu ya bu kalau suami salah tuh lemah lembu pak mama pengen dipulangkan sekarang juga emang nadanya lembut tapi tajam pak kalau suami salah tuh jangan di depan anak ibu jangan suka cari pembelaan dari anak-anak tuh anak-anak si bapak tuh kayak remuk hati mama enggak boleh enggak baik kata anak-anak kenapa dong mama pilih papa habis enggak ada lagi nak lebih ngaco lagi dan jangan suka ngungkit-ngungkit kesalahan suami ya pak ya ya pak ya pak pak betul katanya dan maafkan lebih kuat dengan doa daripada hanya dengan bicara kalau bicara ngandelin diri kita kalau doa ngandelin Allah subhanahu wa ta'ala nah itulah sekilas pintas ingat yang membulak balik hati siapa Allah jadi kalau sudah memberi nasihat banyak istighfar kalau istri atau yang dinasehati berubah jangan ujub jangan sesudah saya nasihatin dia sekarang dia tobat nah itu ujub lakukan lupakan lakukan lupakan jangan merasa wah banyak followernya follower gak akan ada yang robah satu pun juga kalau Allah gak ngerobah jangan bangga banyak follower karena itu robot sebagian ya dan gak ada apa-apanya demikian hadirin sekalian sekarang tentang pilpres minum dulu tenang ini resmi begini semuanya ini pidato kenegaraan negara istiqlal sahabat sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia di penjuru tanah air maupun mancanegara pilpres 2019 itu penting tetapi pilpres bukanlah segala galanya jangan sampai karena pilpres ini iman kita jadi rusak apa buktinya kita lebih banyak mengingat capres daripada mengingat Allah jangan sampai karena pilpres kita menuhankan capres kalau presidennya ini kita akan begini kalau presidennya itu akan begitu tahu dari mana yang menjamin kita itu Allah bukan presiden jangan sampai kita merasa terjamin oleh makhluk daripada terjamin oleh Allah boleh kita memprediksi boleh kita memperhitungkan tapi jangan memastikan berapa kali kita ganti presiden dan tetap sama saja yang menjamin kita adalah Allah dan jangan menuhankan ikhtiar seakan-akan kalau kita melakukan ini pasti jadi begitu ketahuilah presiden Indonesia 2019 hanya Allah yang menentukan surat Ali Imran ayat 26 Allah yang memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah yang mengambil kekuasaan kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki jadi Allah yang menentukan dan jabatan presiden bukanlah tanda kemuliaan karena kemuliaan itu itu tergantung sikap yang terpilih dan yang tidak terpilih jabatan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki Hitler diberi jabatan jadi pemimpin Jerman waktu itu Mussolini jadi diktator Italia Allah juga yang menentukan jabatan itu maka jangan terkagum kagum kepada pangkat dan jabatan jangan menuhankan pangkat dan jabatan kita boleh menginginkan pemimpin yang adil pemimpin yang bijak bahkan harus kita menginginkan tetapi jangan menuhankan calon pemimpin jangan pula melihat capres itu seperti malaikat yang tanpa dosa sedang capres yang lain adalah setan yang tanpa kebaikan ini manusia biasa jangan membabi buta sehingga kita gelap mata boleh saudara simpati kepada salah satu capres dan cawafres tapi harus adil ini dua-duanya saudara kita benar ada kelebihannya ada kekurangannya ada kelebihannya ada kekurangannya jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak bisa melihat kebenaran hanya ketipu oleh rasa suka ini penting hadirin karena sumber kerusakan akhlak adalah butanya hati kita dan satu lagi jangan terlalu mendewa-dewakan pilpres karena kita belum tentu hidup tahun 2019 udah setengah mati kita mikir mati 2018 akhir juga capres cawafresnya belum tentu hidup tahun depan benar bukan masalah tua atau muda masalah nyawa yang sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap ingat pilpres ingat Allah sudah tertulis di lauh mahfud jadi untuk apa dong ada pilpres untuk untuk berlomba-lomba berbuat baik berlomba-lomba berniat baik berlomba-lomba berbuat baik itulah pilpres bukan untuk bertanding antar kandidat apalagi untuk bertarung apalagi untuk bertempur ini apa-apaan ini cuma episode kalau bertempur itu saling membunuh saling menghancurkan ini berlomba-lomba jadi siapa pemenangnya pemenangnya adalah orang yang niatnya paling baik dan caranya paling mulia mau dapat jabatan atau tidak itu terserah Allah boleh jadi pemenangnya nanti justru yang tidak diberi jabatan karena dia niatnya baik dan caranya baik tolong pacapres dan pacawapres ayo berlomba-lomba berniat yang terbaik dan melakukan yang terbaik semuanya menang rakyatnya menang tim sesnya menang perkara jabatan Allah yang menentukan inilah pentingnya dalam pilpres ini jangan sampai menuhankan pilpres melupakan Allah subhanahu wa ta'ala na'ujubillah Imin Zali sepakat hadirin sekalian kita sebagai rakyat juga berlomba-lomba menjadi pendukung yang niatnya baik yang caranya baik satu kalau ada yang nanya aa jadi apa hat-hati mihak yang mana capres yang mana itu urusan daleman maksudnya dalam hati saya saya akan mencermati selama beberapa bulan ini karena saya belum tahu banyak nanti istiqoroh tapi apa yang dilakukan sekarang ingin melakukan tiga hal satu menjaga ikut bantu-bantu menjaga agar akidah umat tidak rusak gara-gara pilpres ini nah jawabannya yang tadi jangan menuhankan pilpres capres ataupun menuhankan ikhtiar Allah yang menentukan dan kemenangan dapat jabatan itu bukan tanda kemuliaan bukan tanda kesuksesan karena kesuksesan itu kalau dengan pilpres ini makin bertakwa ke Allah itulah makin bagus sepakat jawab hadirin masa saya semangat sendirian dua apa yang mau dilakukan berharap saya dan semua kawan-kawan bisa menjaga akhlak umat dan masyarakat ini jangan sampai gara-gara pilpres akhlak jadi rusak ngomong seenaknya berbohong berdusta nyari-nyari aib gibah fitnah saling memaki dengan panggilan buruk saling mencelak apa ini episode ini gak boleh merusak akhlak timbangan terberat nanti adalah bukan timbangan pilpres bukan timbangan capres timbangan terberat adalah timbangan akhlak eh kawan-kawan jangan sampai tergiur jadi penyebar fitnah jangan sampai tergiur jadi pembohong ini keluarga besar satu bangsa apalagi dua pasangan ini saudara kita saudara sama-sama bersyahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersyahadat salat insyaallah ini adalah perlombaan berbuat baik tiga yang ketiga satu jaga apa akidah dua jaga akhlak dan yang ketiga jaga ukhuwah baik ukhuwah islamiyah maupun ukhuwah watwaniyah bangsa ini mayoritas masyarakat rakyatnya adalah umat islam namun negara ini bukan negara islam negara ini didirikan kesepakatan antara tokoh-tokoh tokoh-tokoh umat islam dan beberapa tokoh umat lain jadi harus kita terima kenyataan bahwa ini adalah negara yang bukan hanya umat islam yang ada di negara ini tapi juga ada umat yang lain yang juga jadi anak bangsa dan tidak harus kita bersengketa hanya karena perbedaan agama sepakat karena ini juga bagian dari negeri ini apalagi bersengketa dengan sesama umat islam mau apa yang kita cari sudah mulai sekarang lihat ini saudara saya ini pun saudara saya hanya saya lebih percaya kepada yang ini saya hargai saudara saya yang memilih yang lain dah jangan pakai bertengkar berantem presiden yang terpilih kalau kita sakit belum tentu punya waktu nengok kita benar tetangga yang akan nengok suami istri jangan beda pilihan bisa gak makan kita di rumah ayo rekan-rekan sepakat tidak nih jangan sampai pecah bangsa ini hanya karena pilpres saya merasa pilpres sekarang itu kita tuh rada susah move on tau move on bukan oh on move on di Jawa Barat sekarang sudah terpilih dan dilantik gubernurnya salah satu diantara kandidat sudah bukan pilgub lagi di Jawa Barat sudah gub ya kan selesai suasana pilgubnya selesai suasana kompetitifnya sekarang kita saksikan ini takdirnya pemimpinnya gubernurnya sudah islam sudah juga ada kelebihan ada kekurangan kalau ini melakukan program yang baik yang benar dukung semuanya rakyat kalau tidak benar salah bantu koreksi dengan cara yang baik seharusnya begitu tidak boleh musuh-musuhan terus tidak boleh permanen sakit hatinya hanya karena beda suasana waktu memilih sayang energi kita sayang keimanan kita sayang ibadah dan akhlak kita kalau hati kita busuk terus-menerus sepakat Alhamdulillah hadirin demikian curhat saya sedih sejujurnya sedih ya sangat sedih gak mau saya negara ini pecah demi Allah tidak mau kalau boleh saya akan melakukan apa saja yang Allah ridhoi agar bangsa ini tidak pecah benar takdirnya dulu saya pernah lihat peperangan di Aceh peperangan di Maluku peperangan di Poso terih dan kita lihat peperangan di Suria di Balkan di Libya di beberapa negara yang pecah lihat seperti apa dan Pilpres tidak boleh pemecah belah bangsa ini tidak boleh memecah belah umat kita harus sungguh-sungguh berkepala dingin berpikir jernih untuk mewariskan yang terbaik bagi generasi sesudah kita siap selanjutnya boleh saya tutup dengan sebuah perumpamaan jangan 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 dulu ada yang bergerak karena kalau bergerak akan membuat suasana kurang fokus ada kakek tua ini sering saya sampaikan menanam kurma sudah sepuh kata kapan kakek bisa menikmati kurma kata kakek ini eh nyengmong begitu bukankah kita sekarang menikmati kurma jasa dari orang-orang yang sudah mendahului kita mengapa kita tidak mau menanam untuk generasi sesudah kita hmm mikir men mikir bro khalifah terhenyak Masya Allah benernya si kakek bukankah saya juga khalifah berkah jasa pendahulu pengawal ambil satu pundi pundi emas uang kakek kakek sudah menyadarkan saya bahwa hidup ini bukan hanya untuk saya sekarang yang terpenting mewariskan yang terbaik bagi generasi yang akan datang kakek terimalah hadiah ini hmm hmm alhamdulillah baru juga menanam sudah berbuah mengerti saya saya sudah tua mungkin tidak panjang umur tapi yang muda juga banyak yang tidak panjang umur kalau mau duluan silahkan ayo berjuang pilpres ini harus jadi ladang amal soleh kita jangan sampai aib bagi bangsa kita dan keturunan kita terakhir selain pesan kepada capres dan cawapres dan tim sesnya untuk membulatkan tekad mengutamakan kebersatuan negeri ini jangan mengeluarkan statement statement pertempuran peperangan permusuhan tapi semua pernyataannya adalah persaudaraan yang kedua kepada para follower kepada para pendukung jangan membabi buta jangan menuhankan capres cawapresnya berpikir rasional jernih ini cuman episode jangan habis-habisan nanti orang dapat korsi kita dapat korsi roda karena jatuh dari truk waktu kampanye rugi tenang jangan kehilangan akal sehat hanya karena mendukung satu pasangan setuju? dan pihak ketiga adalah aparat negara wasit sing adil KPU Bawaslu apa lagi? Bawaslu PKPU Polisi TNI BIN pegawai negeri gimana? nyoblos gak sih? kepada wasit sing adil saya percaya wasit ini akan adil karena kalau tidak adil akan jadi aib yang tidak terhapuskan kalau jadi wasit berpihak yang tadinya abdi negara menjadi abdi kandidat maka wasit ini satu dia sudah mengkhianati sumpahnya kepada Allah ketika dia disumpah mendapatkan jabatan itu yang kedua wasit yang tidak adil dia sudah mengkhianati rakyat yang menggajihnya yang membiayainya dan yang ketiga kalau wasit tidak adil maka wasit ini sudah mengkhianati bangsa ini sudah mengkhianati negara karena proses demokrasi ini adalah untuk kemerlanjutan negara ini jangan pernah mengkhianakan diri menjadi abdi kandidat jadilah terhormat jadi abdi negara sebagai hamba Allah yang diamanahi mengurus negeri ini sepakat semua jamaah itulah harapan dari seorang rakyat dan juga doa semoga semua kandidat semua pihak semua wasit fastabikul khairat berlomba-lomba berniat baik dan melakukan yang terbaik untuk negeri yang Allah amanahkan kepada kita ini amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin la hawla wa la quwata illa billahi alihil azim Allahumma ja'alna minatawwabin wa ja'alna minal mutatawhirin wa ja'alna min ibadika salihin duha ya Allah yang maha menatap berkahi pertemuan ini ya Allah wahai Allah yang maha tahu semua dosa dan aib ampuni sebusuk apapun dosa-dosa yang kami lakukan ampuni ya Allah sehitam apapun masa lalu kami sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani doha ya Allah yang maha baik ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua ampuni ibu bapak berkahi sisa usianya sayangi keduanya ya Allah nyadikan airayatnya husnul khotimah lindungi dari su'ul khotimah lapangkan kuburnya ya Allah ringankan hisab jadikan ahli sewarga ya Allah ampuni guru-guru kami amba-amba yang menjadi jalan kami mengenal mu amba-amba yang menjadi jalan kami kembali ke jalan mu sempurnakan keberkahan ilmunya keluarganya keturunannya Allah Allah magfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya imin khum wal amwan ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah ampuni hamba-hambamu yang selama ini pernah kami zolimi pernah kami sakit ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah ya Karim ampuni dan tuntun para pemimpin kami jadikan para pemimpin yang takut padamu ya Allah para pemimpin yang adil para pemimpin yang amanah yang dapat menuntun kami di jalan yang koridoi kami berlindung kepadamu dari segala tipu daya yang mengkhianati umatmu ini ya Allah ya Allah berikan ketenangan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang dihimpit musibah dan balak tolonglah ya Allah kuatkan imannya lepaskan dari kesulitan lindungi dari segala kezaliman ya Allah berikan kesembuhan bagi yang engkau uji sakit lahir wal batin berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fattah berikan rizki hanya yang halal barokah cukupi dengan yang halal barokah jauhkan dari yang haram dan subhan limpahi kami dengan ilmu yang manfaat karuniakan nikmatnya beramal yang ikhlas dan istiqom ya Allah lindungi kami semua dari segala balak fitnah bencana dunia wal akhirat Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannan subkhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun wassalamun ulang mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah semoga saudara kita yang di lombok benar-benar mendapat hikmah yang besar yang wafat jadi syuhada yang sulit menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat dan semoga Allah menggantikan dengan keberkahan yang lebih melimpah hadirin sekalian terima kasih pemirsa terima kasih di E-News insya Allah ini akan ditayangkan mudah-mudahan berkah dan bagi saudara yang akan berwakaf bersedakoh tim sudah siap silahkan sambil bersiap sholat ya sekali lagi terima kasih mohon maaf sampai jumpa minggu kedua ahad kedua yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hadur terima kasih sama sekalian yang dirahmati Allah kami informasikan kembali insya Allah kajian Tauhid Masjid Istiqlal akan kembali dilaksanakan hari ahad 14 Oktober 2018 dan dipersilakan yang ingin bersedekah tim infaksurban kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati